Halo semuanya, sebelum memulai video ini, mohon bantuannya untuk langsung tekan tombol subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis, iya gratis. Sudah di klik kan? Terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Didi, di channel Didi Cemex. Kali ini saya ada di depan mobil yang kemarin, rumayan, hancur parah, jadi mobil ini bekas, kayaknya orangnya ngantuk atau gimana, dia nabrak bagian sini bro. Jadi ini mendelep, bisa katanya masuk ke dalam, tapi untungnya mesinnya nggak kena, cuma geser sedikit. Jadi nggak sampai harus turun mesin bro. Cuma ini bengkok, masuk ke dalam, lampunya pecah, forklapnya pecah, kacanya pun pecah bro. Sampai ke bagian tutup kaca spion itu pun hilang. Kalau kacanya juga pecah, jadi bagian sini itu hampir rusak semua. Bemper-bempernya juga hancur semua, ini kita, karena orangnya nggak mau ganti baru, kita bantu dengan lapis fiberglass. Jadi kita bentuk lagi, ulang, sampai jadi kayak begini bro. Terus ininya juga kita nggak ganti, kita repair aja, kita rapi-rapiin. Kita lem-lem, tapi nggak kelihatan ya, udah kelihatannya mulus banget. Dan lampunya ini kita ganti yang baru, makanya kelihatannya kinclong banget. Ini kita lapis dengan Scott Light gitu ya, merek yang khusus buat lampu depan itu namanya tipenya itu hybrid. Nah, kalau kalian yang mau cari-cari buat stiker lampu depan, itu namanya stiker lampu hybrid bro. Oke, nah ini kebetulan warnanya dop, jadi kelihatannya garang banget. Terus kita modifikasi juga di bagian plat nomornya. Ini plat nomornya jadi ada warnanya depan belakang. Terus customer-nya minta pasangin tanduk bro. Mungkin kalau pasang tanduk ini lebih kuat ya, kalau nabrak. Tapi jangan sengaja nabrak bro, atau ngantuk lagi. Kalau bisa sih kita bawa mobil itu dalam keadaan fresh dan segar. Jadi nggak ada yang namanya kejadian yang tidak kita inginkan. Nah, ini kita pasang tanduk ini. Ini namanya tanduknya ini overland bro. Overland itu yang nggak lepas bemper. Dan velgnya juga kita ganti dengan velg off-road. Nah, sekarang kita ke bagian samping. Terus ini juga kemarin hancur parah bagian samping ya. Ini dibentuk pakai fiber. Ini kalau dijual juga ada. Tapi ini karena bentuknya custom nempel ke bodi, udah langsung kita fiber aja. Kita bentukin lagi depan belakang. Karena belakang juga ada yang rusak. Terus velgnya kita menggunakan velg original Pajero Exit. Ini ring 17. Aslinya kalau nggak salah ring 16 bro. Tapi kalau mau keren itu pakai kalau nggak salah ring 16 atau 15. Jadinya kayak gitu tuh. Bisa lihat tuh yang blazer. Nah, itu lebih keren kan velg yang lebih besar. Karena profile bannya itu MT. Kalau ini masih profile bannya yang AT. Tipenya. Ini tipe bannya 265 per 65 bro. Velgnya original Pajero Exit. Yang bukan double cabin. Oh iya, ini saya memperkenalkan. Ini adalah mobil Strada Triton tahun 2010 bro. Terus lampu senenya juga kita bikin dop-dop gitu ya. Karena orangnya minta biar mobilnya kelihatan garang. Hasil repair di mobil ini sudah kelihatan ya. Sudah mulus banget dari samping. Sudah ganteng banget. Terus bagian belakang juga kita kasih tanduk bro. Bisa dilihat sini. Nah, di bagian belakang juga kita kasih tanduk. Biar kelihatan ganteng. Ini aslinya ada injekannya bro. Ini pelatnya tadi kita mau dip. Terus lampu-lampunya kita smoke semua. Biar kelihatan garang. Kita pasangin tanduk. Ini bagi kalian yang mau nyari depan belakang. Juga bisa langsung aja ya hubungi kita di nomor deskripsi di bawah bro. Nanti kita bantu pasang juga bisa. Tapi ini PO ya bro. Karena ini nggak ready. Untuk mobil-mobil kayak Triton ini. Kalau buat Fortuner, Pajero, barangnya ready. Oke. Sampai jumpa. 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 Nah, tadi sudah lihat ya bro, hasil sebelum dan sesudah mobil ini kita bantu repair ke customer kita. Ini adalah mobil salah satu customer kita yang sudah sering detailing dan moles di tempat kita bro. Nah, bagi kalian yang detailing atau moles, mau lapis juga paint protection dengan nano ceramic coating atau dengan paint protection film, bisa langsung hubungi admin kita. Atau cek Instagram kita di sebelah kanan, Didi underscore Symex atau KJV underscore Auto Care bro. Langsung aja kepoin, tanya, mau pakai paint protection film boleh, mau pakai nano ceramic coating boleh, mau moles doang juga boleh. Atau mau body repair doang seperti mobil yang di sebelah saya ini juga bisa bro. Cuman ini makan waktu kurang lebih sebulan kalau nggak ada antrean ya bro. Kalau cuman repair-repair chat juga kita bisa, sekalian disalonin bro. Langsung aja kepoin adminnya, karena pasti dikasih harga spesial bro. Harga mantap, kualitasnya premium. Oke, bagi kalian yang suka dengan video ini dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman, keluarga, dan sahabat-sahabat semua. Atau bagi kalian yang pecinta mobil Triton yang ada di sebelah kiri saya. Ini adalah mobil double cabin yang sekarang masih dicari oleh customer yang suka ke off-road atau yang buat di daerah pertambangan bro. Ini mobil masih laku banget, kemarin sempat kita rapikan saja, sempat ditawar orang berkali-kali bro. Tapi owner kita nggak jual karena ini mobil sekarang sudah cukup langka untuk keadaan yang fresh juga bro. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam kisah!